Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salawatullahi wassalamuhu Ala Ahmad wa korobatihi Wa ala alihi wa ashabihi Wa idratihi wa azwajihi Amma ba'd Jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah Pertama mari kita bersyukur kepada Allah Karena Allah memberikan rahmat dan nikmat Tidak pernah berhenti Mari kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam semoga tercurah Keharibat Nabi Muhammad SAW Yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita Sehingga pada kesempatan yang baik ini Kita dapat berkumpul dengan aman dan nyaman Selanjutnya Salawat dan salam semoga tercurah Keharibat Nabi Muhammad SAW Salallahu alaihi wassalam Nabi yang kita nantikan Safa'atul ma'udmanya Ketika kita di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya izinkan kami Untuk berbagi ilmu Yang kali ini dengan judul Kisah Pedang Perang Dan Orang Pikir Penghuni Surga Sebuah judul yang Membuat kita banyak bertanya-tanya Apa hubungannya pedang dengan orang kikir Kemudian orang kikir Apa mungkin bisa menghuni surga Ternyata Di kisah ini Ada orang kikir Yang akhirnya memang Menjadi penghuni surga Kisahnya adalah Berawal dari Seperti ini Di zaman Nabi Isa Alihissalam Ada Seseorang yang Dijuluki Mal'un Kalau dalam bahasa Arab Mal'un itu artinya pencuri Pencuri Harta Allah Karena kikirnya Karena kikirnya Pada suatu hari Datanglah seorang Pejuang Yang akan Pergi Berperang Katanya Coba Berilah aku senjata Untuk berperang Demi Keselamatanmu Dari Api neraka Kemudian Mal'un Menjawab Ia Tidak Memperhatikan Permintaan Orang Sampai orang tersebut Pergi Tetapi Sesudah itu Mal'un Menyesal Dan dipanggil Orang tersebut Lalu Ia Berikan pedang Kepadanya Dan pulanglah Pejuang itu Di tengah Perjalanan Ia bertemu Dengan Nabi Isa Bersama Seorang Abid Atau Ahli Ibadah Yang sudah Beribadah Selama 70 Tahun Nabi Isa Berkata Hai Pejuang Dari Mana Pedang Itu Jawab Orang Itu Dari Mal'un Oh Mal'un Yang Kikir Itu Dan Nabi Gembira Mendengarnya Dan Bertepatan Dengan Itu Mal'un Tengah Duduk Di depan Pintu Rumahnya Mendadak Ia Berdiri Akan Menyambut Nabi Isa Bersama Abid Itu Atau Orang Yang Ahli Ibadah Itu Lalu Kata Abid Tersebut Aku Akan Segera Pergi Menjauhinya Sebelum Terbakar Dengan Apinya Seorang Ahli Ibadah Yang Sudah 70 Tahun Karena Tidak Sukanya Pada Orang Yang Pikir Sehingga Mengucapkan Kata Seperti Itu Lalu Bagaimana Itu Anggapannya Kemudian Turunlah Wahyu Hei Isa Katakanlah Kepada Hambaku Atau Si Mal'un Itu Bahwa Aku Sudah Mengampuni Dosanya Karena Sedekah Pedang Perangnya Itu Dan Karena Dia Senang Kepadamu Juga Sampaikan Kepada Abid Tersebut Bahwa Dia Adalah Kawanmu Kelak Di Surga Gara Gara Memberikan Pedang Untuk Berperang Orang Yang Kikir Tadi Kemudian Diterima Oleh Allah Taubatnya Sehingga Dia Akan Menjadi Penghuni Surga Kemudian Nabi Isa Menyampaikan Kepada Abid Tetapi Abid Menjawab Aku Tidak Relah Berkawan Dia Di Surga Tetapi Apa Kata Abid Ternyata Di Dalam Hatinya Orang Yang Sudah Beribadah Selama 70 Tahun Itu Ternyata Ada Rasa Iri Dan Dengki Dia Mengatakan Aku Tidak Relah Berkawan Dia Di Surga Menganggap Bahwa Si Abid Itu Akan Masuk Surga Sementara Si Malun Yang Orang Kikir Tetapi Memberikan Pedang Untuk Berperang Itu Sudah Di Ampun Dusana oleh Allah Jadi Akan Menjadi Penghuri Surga Dan Dikatakan Kepada Si Ahli Ibadah Dia Merasa Tidak Mau Berkawan Dengan Malun Karena Di Dunia Dia Seorang Yang Kikir Lalu Bagaimana Ini Kemudian Lalu Turun Pulau Wahyu Berikutnya Hai Isa Katakanlah Kepada Abid Itu Bahwa Kau Tidak Relakan Keputusanku Dan Menghina Orang Oleh Karena Itu Mulai Saat Ini Ku Jadikan Dia Malun Dan Penghuni Neraka Kelak Itu Saudara Saudara Ternyata Orang Yang Sudah Beribadah 70 Tahun Tetapi Karena Dia Menghina Orang Yang Pikir Tidak Tidak Tahunya Orang Yang Kikir Itu Hanya Memberikan Pedang Untuk Berperang Sudah Diampuni Dosanya Oleh Allah Dia Menghina Seperti Itu Dan Allah Tidak Terima Maka Hati-hatilah Kita Tidak Boleh Menghina Kepada Semua Orang Meskipun Dia Ahli Maksiyak Maka Allah Marah Mulai Saat Ini Ku Jadikan Dia Malun Maka Sekarang Yang Dijuluki Malun Itu Bukan Si Malun Yang Kikir Yang Hanya Memberikan Pedang Tadi Tapi Sekarang Yang Ahli Ibadah Itu Akan Diganti Namanya Menjadi Malun Dan Menghuni Meraka Kelak Na'udhu Bilah Min Dalik Dan Yang Semula Dijuk Malun Yang Tadinya Orang Yang Kikir Itu Karena Sudah Memberikan Pedang Untuk Berperang Maka Kini Diganti Tempatnya Menjadi Abid Di Surga Atau Menjadi Penghuni Surga Kelak Setelah Yaumul Kiyamah Itu Saudara-saudaraku Ternyata Ahli Ibadah Yang Sudah 70 Tahun Beribadah Kepada Allah Bersama Dengan Nabi Isa Tapi Karena Gara-gara Hatinya Iri Dan Dengki Dia Merasa Bahwa Dia Akan Pasti Menjadi Penghuni Surga Dia Dikatakan Oleh Nabi Isa Nabi Isa Mendapatkan Wahyu Dada Allah Bahwa Tobatnya Si Mal'un Sudah Diterima oleh Allah Dia pun Di syurga Berteman Dengan Mal'un Tidak Mau Maka Maka Allah Marah Maka Penghinaan Itu Diganti Dengan Apa Julukan Mal'un Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Yang Ahli Ibadah Yang Tadinya Sudah 80 Tahun Itu Akan Menjadi Penghuni Neraka Sementara Yang Pikir Tapi Bersedekah Hanya Dengan Pedang Akhirnya Akan Menghuni Surga Inilah Saudara Saudaraku Dapat Kita Ambil Hikmahnya Bahwa Sedekah Yang Sedikit Seperti Tadi Hanya Pedang Untuk Berperang Tetapi Karena Ikhlas Maka Diterima Sedekah Hanya Oleh Allah Dan Dia Yang Tadinya Tidak Pernah Beribadah Dia Kikir Tapi Akhirnya Mendapatkan Hidayah Di Allah Dan Akhirnya Akan Menjadi Penghuni Surga Sementara Yang Tadinya Rajin Beribadah Selama 70 Tahun Tetapi Karena Hanya Karena Iri Dengki Menghina Dan Tidak Mau Berteman Dengan Orang Yang Sudah Diampuni Oleh Allah Maka Dia Pun Kemudian Akhirnya Dijadikan Mal'un Yang Akhirnya Akan Menghuni Neraka Inilah Kisah Yang Sedihana Tapi Betul Bisa Kita Ambil Hikmahnya Untuk Kita Terapkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Bahwa Kita Sudah Beribadah Tolong Jaga Alisan Kita Agar Tidak Supaya Ibadah Kita Tetap Diterima Oleh Allah Dan Tidak Akan Terganggu Karena Hal-hal Yang Berakibat Dari Perkataan Yang Tidak Baik Demikian Yang dapat Kami Samaikan Mudah-mudahan Hal ini Menjadi Hikmah Bagi Kita Dalam Menambah Iman Dan Takwa Kita Mudah-mudahan Bisa Diamalkan Dan Apabila Ada Kesalahan Murni Dari Kami Ada Kekurangan Murni Dari Kami Sementara Ada Benarnya Semuanya Datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Bila Hittau Baikmal Hidayah Wal Inai Wal Barakah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh